Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, RRND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara yang mendengarkan Warta Berita di Arab edisi Rabu 3 Agustus 2022 dengan Nasari Berita. Pemprov NTT menyebabkati tarif masuk Taman Nasional Komodo resmi berlaku 1 Agustus 2022. Dewan Kooperasi Indonesia Daerah, Dekopinda Kabupaten Nenek mendukung transformasi kooperasi untuk ekonomi berkelanjutan. Bersama saya Lelikara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar mulai 1 Agustus 2022, tarif masuk Taman Nasional Komodo TNK resmi berlaku dan tarif ini disepakati dalam rapat bersama antara Gubernur NTT, Maksud kami Victor Bungti Lula Skodat dan juga Forkom Pindah NTT pada Senin 1 Agustus 2022. Selengkapnya akan disampaikan reporter Ferry Sool. Kita berlakukan hari ini, terus sambil melakukan evaluasi-evaluasi apa yang kurang dan kita perbaiki. Kesepakatan ini terjadi dalam rapat Gubernur NTT bersama unsur Forkom Pindah NTT di ruang rapat kantor Gubernur NTT Senin 1 Agustus 2022. Pemerintah menyepakati tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp3,750 juta resmi berlaku mulai 1 Agustus 2022. Menurut Gubernur NTT Victor Bungti Lula Skodat, tarif ini berlaku untuk wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, sementara Pulau Rinca tetap berlaku tarif normal. Jika ada pihak yang masih keberatan, maka dipersilakan untuk datang ke Pulau Rinca karena menurut Gubernur di sana ada sekitar 1.300 komodo yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Kita berlakukan hari ini, terus sambil melakukan evaluasi-evaluasi apa yang kurang dan kita perbaiki. Konservasi ini antara dua pulau saja, Pulau Komodo dan Pulau Padar. Kalau di Rinca sana Bapak melihat komodo, Rinca banyaknya 1.300 komodo di Rinca. Jadi kalau targetnya harganya itu harga seperti kemarin tetap sama tidak berubah. Harga tidak ada naik. Hanya Pulau Komodo dan Pulau Padar dan seluruh perairannya itu disiapkan khusus untuk konservasi. Gubernur juga menjelaskan semua langkah termasuk kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang diambil Pemprov NTT bertujuan untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas super premium. Kelemahan provinsi saat ini belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke publik. Namun ke depan menurutnya, Pemprov NTT akan melakukan sosialisasi aturan tersebut kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kita sedang mengurus lingkungan kita, alam kita dengan baik, apalagi di situ ada one and only in the world sebuah binatang purba di sana. Kita sedang memberikan pesan ke dunia bahwa kita peduli lingkungan. Dan peduli lingkungan, konservasi itu tidak pernah murah. Dan sejarah dimanapun dalam riset tentang sebuah ekosistem di jangka, itu memang harus ekonominya disiapkan. Tapi dia diatur dengan baik agar daya lukung, daya tampungnya tidak merusak tempat itu. Kami, saya bagi gubernur, wakil gubernur, ibu ketua DPR, dan seluruh forpung pindah ikut berparan aktif mulai hari ini untuk melakukan sosialisasi. Dan kepada seluruh wisatawan yang hadir, kami akan menjaga kenyamanan keamanannya. Apabila ada yang tergambung laporkan, kami akan tindak lanjut. Seluruh tangguan kantimas yang membuat para wisatawan tidak nyaman di Labuan Bajo. Sementara Kepolda NTT Irjen Paul Dr. Andrus Setia Buriyanto menyatakan pihaknya telah menempatkan sejumlah anggota di Labuan Bajo untuk pengamanan. Dirinya mempersilahkan masyarakat wisatawan atau pelaku usaha wisata untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika terjadi intimidasi terhadap mereka. Ancaman di daerah wisata itu memang ada seperti pengobongan ikan. Tapi pengobongan ikan itu pun bukan hanya ditujukan untuk mencari ikan saja. Tapi terindikasikan juga bahwa itu bagian daripada upaya untuk melakukan penelusakan. Oleh karena itu, kami sudah menempatkan di rekurat pola air ada beberapa kapalannya di sana dan saya sudah diperaskan untuk melakukan tindakan beras. Tadi dalam rapat kami sudah sepakat dengan Pak Kajati, dengan Ketua Pengadilan Tinggi bahwa kalau nanti kita dapatkan lagi, kita berhasil menangkap, melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut, maka hukuman maksimal yang akan diterapkan kepada para pelaku. Untuk diketahui, tarif baru ini berlaku untuk kunjungan ke Pulau Komodo dan juga Pulau Padar. Sedangkan ke Pulau Rinca, tarifnya tetap sama. Menurut pemerintah, alasan kenaikan ini diperlakukan demi aspek konservasi lingkungan di Pulau Komodo dan Pulau Padar dan mengurangi jumlah kunjungan di Pulau Komodo dan Pulau Padar. RRND Firisoo melaporkan. Kegiatan Jam Bore Daerah Jamda ke-9 2022 dibuka secara resmi pada hari Selasa 2 Agustus 2022 dengan upacara apel pembukaan dipimpin Gubernur Nusa Tenggara Timur yang divakili Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domo Warandui MSI di Stadion Labuan Bajo. Dalam laporannya, Ketua Kuarda NTT Peter Manuk menjelaskan, Jamda 9 NTT akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 2 sampai dengan 6 Agustus 2022 di Bumi Perkemahan Kuartir Cabang Manggarai Barat dengan mengusung tema Pramuka Penggalang Milenial Keren Asik dan Perekat Bangsa. Peter menerangkan peserta yang mengikuti Jam Bore Daerah 9 berjumlah 520 orang dari unsur pelaksana, unsur pendukung, dan juga Pramuka Penggalang. Sementara Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius, dan di dalam sambutannya menangas, maksud kami menegaskan, pemerintahan Manggarai Barat menjamin penyelenggaraan Jamda ke-9 berjalan aman. Bupati ND juga mengajak para peserta Jam Bore untuk tur wisata di lokasi-lokasi pariwisata Labuan Bajo apabila penyelenggaraan Jamda ke-9 telah selesai. Sementara itu, Gubernur yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Domo Warandoi, mengungkapkan, gerakan Pramuka selalu relevan dengan perkembangan zaman yang memiliki peran konstruktif dalam mencetak generasi muda yang berkarakter pembangunan. Pemerintah juga mendorong kuartir daerah dan kuartir cabang untuk tetap berkreasi, melakukan terobosan, dan juga inovasi-inovasi baru sebagai amanat dalam menjalankan pendidikan karakter yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Domo mengajak seluruh pengurus dan anggota Pramuka di seluruh NTT untuk terlibat dalam upaya penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta stunting di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dan berharap Jamda ke-9 menjadi sarana belajar, berkarya, dan membangun semangat persatuan bagi sesama anak bangsa, khususnya anak-anak Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dewan Kooperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten ND mendukung transformasi kooperasi untuk ekonomi berkelanjutan. Informasi selengkapnya seperti apa akan dilaporkan oleh Rekan Suimam. Wakil Ketua Dekopinda Kabupaten ND Yohanes Hebi pada acara Sarasehan dalam rangkaian kegiatan perayaan Harkop ke-75 tingkat Kabupaten ND pekan kemarin menuturkan, dukungan tersebut dikarenakan kooperasi merupakan badan usaha dan merupakan basis ekonomi masyarakat. Dijelaskan dengan perkembangan yang begitu cepat, ini merupakan sebuah tantangan kepada semua pelaku kooperasi untuk bagaimana mampu beradaptasi serta berbenah diri dengan memperkuat organisasi manajemen permodalan, sarana usaha dan juga sumber daya manusia yang profesional dengan tidak meninggalkan jati diri kooperasi yaitu tentang prinsip dan nilai-nilai dasar daripada kooperasi. Dikatakannya perkembangan teknologi yang sudah mendorong perjalanan kooperasi dengan perubahan yang begitu cepat bisa memberikan nilai tambah kepada kooperasi-kooperasi apabila masing-masing kooperasi mampu bertransformasi untuk meninggalkan cara kerja yang lama dengan menerapkan cara kerja yang baru. Kelihatan juga bahwa akhir-akhir itu juga masih beberapa kooperasi yang mempertahankan dengan pola-pola kerja yang konvensional. Lanjut Yohanes Hebi, kehadiran Dekopin sebagai organisasi tunggal gerakan kooperasi punya tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan kooperasi dalam kedudukan sebagai pelaku ekonomi nasional. Dan memang Dekopin yang ada di daerah itu menjadi garda terdepan untuk bagaimana menegakkan aturan-aturan per kooperasi sebagai pencabaran dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menjadi prioritas kehadiran kooperasi. Ditambahkan, dalam mendukung transformasi kooperasi untuk ekonomi berkelanjutan, Dekopin mempunyai peran yang sangat strategis yakni yang pertama, sebagai wadah memperjuangkan cita-cita dan nilai-nilai luhur kooperasi dan menyalurkan aspirasi gerakan kooperasi. Kemudian yang kedua, Dekopin merupakan wakil gerakan kooperasi Indonesia baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang ketiga, Dekopin merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kooperasi untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni Geplati menerangkan bahwa situs ataupun aplikasi online yang mengandung unsur perjudian akan digendakan pemutusan akses secara tegas. Kementerian Kominfo selama ini konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian dan sejauh ini telah memblokir sebanyak 534.183 konten judi yang ditemukan dalam situs internet sejak tahun 2018. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan judi online. Berdasarkan hasil verifikasi terbaru oleh Kementerian Kominfo, terdapat 15 sistem elektronik atau SE yang diselenggarakan oleh 6 penyelenggara sistem elektronik PSE disinyalir memfasilitasi kegiatan perjudian online. Selain 534.183 konten perjudian online ilegal yang telah diblokir sebelumnya, Kementerian Kominfo juga telah melakukan pemutusan akses terhadap 15 sistem elektronik yang mengandung unsur perjudian pada hari Selasa 2 Agustus 2022. Menteri Kominfo menghimbau masyarakat agar bisa memahami bahwa PSE yang melakukan kegiatan judi online melanggar Peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan juga transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PSE tersebut tidak diizinkan beroperasi di Indonesia dan oleh karena itu pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online yang tentunya akan merugikan masyarakat. Sebagai salah satu program kerja unggulan mahasiswa KKN Pancasila, UIN Yogyakarta menyelenggarakan Sekolah Alam Pancasila. Kegiatan ini berfokus pada pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak yang diselenggarakan secara outdoor di sepanjang jalan desa Kabupaten ND Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Feranda Garus melaporkan. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang dikandung Pancasila baik dalam kedudukan sebagai dasar dan ideologi negara maupun sebagai falsafah negara dalam arti pandangan hidup bangsa. Anak usia dini merupakan saat yang paling berharga untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, agama, etika moral, dan sosial seperti yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila. Menurut dia, salah satu mahasiswa UIN Yogyakarta mengatakan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang mudah ditangkap, dipahami, dan dilakukan oleh anak dengan tujuan agar anak bisa dan mudah untuk mempraktikkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ingin dicapai sih pastinya menanamkan Pancasila yang terbaik untuk anak-anak di sini apalagi di sini dikenal oleh halayap itu adalah sebagai kota Pancasila. Pastinya agar anak-anak kita, generasi kita tidak melupakan Pancasila itu apa dan mulai dari akarnya seperti lambang dan sebagainya agar lebih detail lagi. Lanjutnya, sekitar 80 anak tingkat ESD mengikuti kegiatan itu. Anak-anak dibagi dalam kelompok dengan nama pahlawan Indonesia. Mereka juga diajarkan yel-yel kekompakan, bermain game semenyenangkan, dan berisi nilai-nilai Pancasila, serta ada poch-poch yang menguji pengetahuan mereka mengenai Pancasila dan keberagaman yang ada di Indonesia. Motivasi awalnya itu dikarenakan ya kita tahu bahwa negeri timur ini masih kaya akan alamnya dan juga masih banyak sekali hal yang harus kita share lagi. terutama dalam dunia pendidikan. Dan kita lihat lagi anak-anak di sini itu lebih banyak aktif dalam aktivitas fisik. Jadi mereka itu sangat aktif sekali dan masih harus kita dukung dalam bentuk hal positif. Jangan sampai mereka melakukan hal negatif tentang fisik ini. Jadi mereka bisa have fun sambil ya bermain yel-yel, bisa bermain games. Jadi mereka sangat heboh sekali kemarin. Dia berharap agar dengan sekolah alam ini dapat menanamkan nilai moral pada anak usia dini. Dengan demikian, anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, serta tumbuh menjadi berakhlak mulia dan memiliki moral sesuai harapan bangsa. Untuk diketahui, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan pemuda Karang Taruna. RRI ND Feranda Garus melaporkan. Pengurus kaum Bapak Sinode Gemit melakukan kegiatan wisata rohani ke wilayah Flores Lembata, termasuk mengunjungi Istana Uskup Agung ND. Laporan Rovinus Wula. Sebanyak 30 pengurus kaum Bapak Sinode PKBS Gemit melakukan kegiatan wisata rohani ke wilayah Flores dan Lembata. Kegiatan wisata rohani dipimpin Ketua PKBS Gemit Rodialek Polo. Rodialek mengatakan, pengurus kaum Bapak Sinode Gereja Masihi Injili di Timur, Gemit mempunyai program mengunjungi jemaat-jemaat Gemit, terutama kaum Bapak dan ingin mendorong aktivitas kaum Bapak untuk meningkatkan mutu partisipasi dalam gereja karena secara jujur masih banyak kaum Bapak jarang masuk gereja dan kehadiran PKBS Gemit guna mendorong kaum Bapak untuk terlibat dalam pelayanan gereja B. Lanjut Rodialek, PKBS telah mengunjungi jemaat Gemit di wilayah Rote Sabu Alor Timur dan saat ini melaksanakan wisata rohani ke daratan Flores Lembata. Dijelaskan dalam kegiatan wisata rohani, pengurus KBS Gemit melakukan kegiatan bimbingan rohani, diskusi bersama tokoh agama, bicara tata gereja, dan bicara memotivasi kaum Bapak dalam kegiatan gereja B. Nah, untuk tahun ini kami mengunjungi beratan Flores. Kami punya istilah ya, wisata rohani. Jadi kami sudah ke Rote, Sabu, Alor, Timur, dan sekarang kesempatan ke Flores. Jadi agenda kami itu, waktu kami selama 7 hari. Makanya kami mengagendakan Sejak dari Kupang untuk bertemu dengan Bapak Uskup Agung-Agung Ende. Dan puji Tuhan, ya Alhamdulillah lah begitu, bahwa ternyata Belihau berkenan menerima kami. Petua PKBS Gemit mengatakan kegiatan wisata rohani Flores Lembata, bahkan ada agenda khusus dialog bersama Uskup Agung Ende, Monsignor Vincentius Potokota, di Istana Keuskupan pada Selasa 2 Agustus 2022. Kedatangan pengurus kaum Bapak Sinode Gemit disambut baik oleh Uskup Agung Ende bersama Figen dan Sekretaris Uskup. Dijelaskan dalam diskusi banyak hal yang dibicarakan, diantaranya bahas hubungan ekumenis, hubungan toleransi antar gereja katolik sebagai gereja tertua, karena tidak bisa dipungkiri, protestan juga berasal dari sana. Karena sejarah sehingga berpisah di satu titik, tetapi sejarah ajaran doktrin ada banyak kesamaan. Dikatakan hidup ini harus lebih banyak mencari titik kesamaan daripada perbedaan, apalagi cari titik permusuhan. RRI Energi Fidusula melaporkan. Berita terakhir. Kembali dipercayakan sebagai Tuhan Rumah, Turnamen Suratin Kapa 2022 menjadi penghargaan tertinggi yang diterima oleh pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Ende oleh pemerintah provinsi. Rosa Dalimah melaporkan selengkapnya untuk Anda. Kami mengambilkan terima kasih. Ini adalah penghargaan yang paling tinggi yang diberikan oleh pemerintah provinsi Nusundar Timur, Asro PSSI NGT, untuk penyelenggaraan Turnamen ini. Sejali lagi, kami menyampaikan lima terima kasih. Dengan penghargaan yang diberikan tersebut atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan segenap masyarakat, menyatakan kesiapan untuk menyukseskan perhelatan demaksud. Hal ini disampaikan dengan lantang dan tegas oleh Wakil Bupati Ende, Erickus Emmanuel Rede, dalam sambutannya pada acara pembukaan Turnamen Sepak Bola Suratin KAP U17 di Stadion Marilonga Ende, Selasa Sore. Dikatakan Erick Rede, melalui Turnamen ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit pemain NTT yang handal sehingga bisa mewakili daerah ke-event yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tegas Erick kepada seluruh pemain ofisial, manajer, maupun wasit, diminta untuk terus meningkatkan kualitas diri serta menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Kepada segenap masyarakat Kabupaten Ende, Erick Rede mengajak untuk menjadi tuan rumah yang baik dan menjadikan Ende sebagai tempat yang nyaman bagi semua peserta yang berasal dari luar. Kepada segenap masyarakat Kabupaten Ende, saya mengajak, saya menggimbo supaya kita jadikan kita sebagai tuan rumah yang baik. Kita sungguh menjunjung tinggi sportivitas. Kita menghargai, kita menjadikan Ende sebagai tempat yang nyaman, tempat yang baik, tempat yang mengembirakan bagi seluruh mencintai olahraga sepak bola. Sementara itu, Ketua ASPROF PSI NTT Petrus Christian Buik di kesempatan yang sama mengemukahkan Pemkap Ende bersama legislatif dan seluruh masyarakatnya luar biasa karena siap untuk menjadi tuan rumah. Menurutnya, NTT memiliki generasi berbakat di bidang olahraga apa saja termasuk sepak bola seperti daerah lainnya di Indonesia, namun sangat minim pertandingan. Bicara sepak bola di NTT, saya ini bukan pemain sepak bola, nanti Pak Wagut, Pak Yosep akan bicara banyak soal sepak bola, saya bukan pemain sepak bola, tapi saya orang dari awal meyakini bahwa NTT ini punya bakat yang tidak kalah dengan daerah manapun di Republik Indonesia ini. Yang jadi persoalan adalah di NTT sini kita punya segudang bakat begitu berjubel-jubelnya animo, tapi minim pertandingan, minim turanen. Itu yang membuat bakat-bakat terpendam, bakat-bakat hebat kita tidak pernah muncul ke permukaan. Oleh karena itu, lanjut Christian menjadi komitmen ASPROF PSSI NTT untuk sebanyak mungkin menggelar berbagai pertandingan dalam upaya mengasah bakat dan minat generasi NTT. Seratin Cup dibuka dengan tarian gawi kolosal melibatkan seribu pelajar sekabupaten ND. RRI NDROS Ada lima melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI NDROS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!